Nah tiba-tiba sebelum sampai ke lokasi, saya dicegat dengan dipalangin 4 motor di depan dan di belakang juga penuh dengan motor, kemudian mereka turun, merangsek, ngerebutin mobil saya, mereka teriak-teriak imat, imat, imat. Saya kena kukulan dua kali, sehingga kaksa mata saya hancur dan mental, gak tau kemana. Aca, sepion, dia hancur-hancurin, tapi mereka gak berteriak imat, mereka berteriaknya, banser, NU bangsat, bahkan ada yang sampai mereka teriak, bakar, ada yang... Berawal dari kisruh nasab, berbagai hal menjadi sensitif, itulah yang terjadi. Terbaru, kejadian menimpa KIAI NU, KIAI Haji Ihsanuddin Bayedowi. Beliau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari OTK atau orang tak dikenal, pada minggu kemarin. Lalu, siapakah OTK tersebut? Apa tujuan dari OTK tersebut? Dan siapakah aktor dari kejadian tersebut? KIAI Ihsanuddin Bayedowi, saat mau ceramah beliau dihadang OTK atau orang tak dikenal, dan beliau pun mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, sehingga mobil beliau pun hancur, kena amukan OTK itu. Oleh sebab itulah, kita harus tahu siapa dalam OTK tersebut. Mereka terus debugin mobil, aca, sepion diatur hancurin, tapi mereka sudah berteriak imat. Mendengar langsung dari korban, yakni KIAI Haji Ihsanuddin Bayedowi, yang merupakan korban sasaran dari OTK, beliau memaparkan saat kejadian bahwa OTK berteriak KIAI Iman. Di mobil saya, mereka teriak-teriak imat, imat, imat. Akhirnya saya buka kaca kiri kanan, kaca saya dan kaca supir, saya buka. Saya kasih tahu ke mereka, kalau di mobil ini nggak ada ke imat. Sebelum kita lanjut, di sini kita harus pahami, benarkah yang dicari KIAI Iman atau sebaliknya. Karena tidak lepas kemungkinan dalam kejadian tersebut, ada yang menyusup untuk membuat kejadian-kejadian seperti yang dialami KIAI Haji Ihsanuddin Bayedowi. Analisa seperti ini bukan tanpa alasan, mengingat pernyataan KIAI Haji Ihsanuddin Bayedowi, mengatakan bahwa saat kejadian para OTK atau orang-orang tak dikenal tersebut, menunjukkan keanehan. Semoga dibuah, mereka terus debugin mobil, aca, sepion diatur hancurin, tapi mereka nggak berteriak ke imat, mereka berteriaknya lancer, NU bangsat. Bahkan ada yang sampai mereka teriak bakar, ada yang mereka teriak bunuh, ada yang mereka teriak bunuh. Padahal juga bisa, nggak ada ke imat. Yang bikin saya sedih, geram, dan sangat marah, mereka menghantam logo NU dari mulai pete tangan, pakai helm, pakai kayu, bahkan kekalauan curupan, mereka masih pepekin, logo NU itu masih dipepekin terus sampai habis. Saya mohon keadilan kepada Bapak Polisi, pada aparat. Artinya, KIAI NU jadi sasaran, bahkan organisasi NU yang mau disasar. Merujuk dan menganalisa pernyataan atau pengakuan KIAI Ihsanuddin, ternyata sangat jelas, bahwa kisruh nasab bisa dijadikan jalan bagi orang-orang yang membenci Nahdlatul Ulama. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang-orang yang membenci NU? Masyarakat Indonesia, terkhusus Nahdliyin, harusnya dan pastinya sangat tahu siapa pembenci Nahdlatul Ulama. Di sini kita memahami, orang yang membenci NU adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan NU. Orang yang membenci NU, orang yang takut kekuatan Indonesia. Di sisi lain, membenci NU sama saja atau bisa diartikan membenci Indonesia. NU, kekuatan Indonesia. Indonesia bersatu dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, NU, kokoh menjaga Indonesia. Dalam kata lain, tidak akan bisa menghancurkan Indonesia karena ada Nahdlatul Ulama. Itulah yang menjadi perjuangan NU. Sangat jelas, orang NU meneriakan bahwa hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Begitu sebaliknya, negara tidak akan tinggal diam melihat musuh-musuh Nahdlatul Ulama mengusiknya. Bukti kuat bahwa Ulama dan Umaroh di Indonesia bersatu. Kita tak akan melihat di negara manapun. Mereka, Umaroh dan Ulama mempunyai peraturan masing-masing. Maka tidak heran, akan susah bersatunya antara Ulama dan Umaroh. Di sini, Indonesia, Ulama bersatu dengan Umaroh. Ulama mengatakan, hubul waton minal iman, menjaga, mencintai, negara dan Umaroh adalah sebagian kewajiban. Umarohnya, kepada para alimil ulama, taat harus mengikuti jejak para alimil ulama, mengikuti keputusan para alimil ulama, seperti yang telah terjadi saat perjuangan kemerdekaan, Bung Karno, meminta kepada Hadratus Sheh, Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendapat yang begitu berat, untuk menuju kemerdekaan. Artinya, di sini terlihat, bahwa tidak akan bisa dipisahkan antara Ulama dan Umaroh, NU dan Indonesia, umat Islam dan negara. Di sisi lain, setelah kita melihat dan mendengar kejadian yang menimpa Kiai Ihsanuddin Bayedowi, bahwa beliau telah diserang oleh OTK atau orang-orang yang tak dikenal. Yang mengejutkan, bahwa OTK tersebut mengatakan perkataan yang tidak pantas kepada Nahdlatul Ulama. Aksa mata saya hancur dan mental, gak tau kemana. Nah, semenjak itulah, mereka terus debugin mobil, aksa, sepion, diatur-ancurin, tapi mereka gak berteriak ke iman. Mereka berteriaknya, panser, NU bangsat, bahkan ada yang sampai mereka teriak, bakar, ada yang mereka teriak, wiluh. Ada yang mereka teriak bunuh. Padahal di mobil saya, gak ada ke iman. Dan mobil saya sudah belom. Yang bikin saya sedih, geram, dan sangat marah, mereka menghantam logo NU dari mulai pete tangan, pakai helm, pakai kayu. Disinilah, permainan pikir dan rasa kita berjalan. Kita harus menanyakan, siapakah OTK tersebut? Dalam kejadian tersebut, sangat jelas, mereka tidak mencari kiai iman. Bahkan, kisruh nasab ini, hanya menjadi jalan, atau bisa menjadi jalan, bagi musuh-musuh Islam, yang akan mengadu domba. Alhasil, rakyat Indonesia harus hati-hati, harus suas pada, akan hal-hal tersebut. Kemungkinan besar, musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara, mencoba memisahkan, antara umat Islam dan negara, memisahkan umaroh dan ulama. Masyarakat Indonesia harus hati-hati, apalagi dalam menghadapi, kisruh nasab. Disini, ulama dengan umaroh menjadi sasaran. Bahkan, bisa terjadi, nah datul ulama, dengan Indonesia menjadi sasaran, melalui kisruh nasab. Karena, jalan ini sangat baik, dan sangat tepat, bagi mereka musuh-musuh Islam, menyusup untuk mengadu domba, para ulama dengan para habaib, nah datul ulama dengan negara, para alim ulama dengan pemerintah, Oleh sebab itulah, warga masyarakat Indonesia, harus hati-hati terkait, hal-hal yang tidak diinginkan. Salam damai Indonesia, salam damai umat Islam. Salam damai umat Islam. Salam damai umat Islam.